gosok seperti ini oke, ini adonan sudah selesai sebelum dicetak adonannya kalian bisa buka lebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam satu loyang kembali di channel youtube tips and trick martabak channel yang akan bahas seputar informasi martabak baik itu martabak manis dan juga martabak telur nah di video kali ini gue bakal kasih tau caranya cara membuat adonan martabak telur asli pedagang ini supaya wangi dan juga gurih nah jadi bagaimana cara pembuatannya dan juga bahannya apa saja teman-teman bisa disimak sampai video selesai oke, untuk membuat adonan martabak telur untuk bahan-bahannya adalah yang pertama pakai terigu protein tinggi nah disini ada terigu protein tinggi kenapa gak pakai terigu protein sedang bang? jadi untuk terigu ini kalau pakai protein tinggi dia nanti lebih teksturnya lebih elastis dan juga gak mudah sobek kalau kalian pakai terigu protein sedang itu lebih gampang sobeknya oke, kemudian untuk terigu ini gue pakai 100 gram ini buat patokan dasar teman-teman ketika teman-teman latihan ataupun untuk berjualan ya nanti ketika buat 1 kilo atau buat 2 kilo ini bisa jadi pengalinya jadi lebih mudah untuk takarannya untuk air sendiri gue pakai di 80 mili jangan terlalu cair nanti ya lebih susah untuk membuat takaran adonannya supaya pas kemudian gue pakai garam teman-teman bisa menambahkan penyedap rasa yang lainnya oke, selanjutnya untuk membuat adonan martabak telur itu supaya gurih nah disini gue pakai margarin margarin yang gue rekomendasikan adalah dari blue band oke, untuk blue band disini gue pakai takaran setengah sinap makanan ini selain buat martabak itu gurih blue band juga bisa ngayakin warna jadi kulit martabak telur itu nggak terlalu pucat ya oke, selanjutnya supaya adonan martabak telur itu sangat wangi nah disini gue pakai minyak samin minyak samin yang gue rekomendasikan adalah minyak samin dari blue band yaitu capontak oke, alasan ini kenapa pakai minyak samin long jadi minyak samin ini itu udah dipakai oleh pedagang martabak setelah dulu dan ini menjadi ciri khas dari martabak telur itu sendiri kemudian nyak samin ini memberikan rasa dan aroma khas yang kuat dan ini tak tergantikan nyak samin ini bebas teman serang sehingga aman untuk dikonsumsi untuk takaran nyak samin nah disini gue pakai 2 sendok makan ini yang sudah dicairkan kemudian untuk peralatan yang dipakai disini gue ada timangan digital ini supaya akurat kemudian ada wadah untuk mengulainnya dan juga disini ada wadah yang tertutup ya ini sebelum nanti dicetap dan juga adonan sebelum dipakai terus juga ketika teman-teman berjualan teman-teman harus menyiapkan wadah tertutup seperti ini supaya adonan dari martelak lur itu atasnya tidak kering oke seperti apa proses pembuatannya teman-teman bisa disimak sampai video selesai oke pertama-tama masukkan terigunya terlebih dahulu kemudian kalian masukkan air oke setelah masukkan air masukkan minyak samin 2 cdm kemudian masukkan sedikit garam dan juga bisa menampakkan penyedap nasi yang lain oke setelah itu kalian bisa kasih setengah sendok margarin selamat menikmati Kemudian adegan tinggal di Satu perata Oke ini adonannya sudah jadi, nah ini kan adonannya masih lengket juga sedikit lembek, nah teman-teman bisa menambahkan Terigu lagi, jadi untuk adonan dasar ini jangan sampai adonannya ketika sudah diaduk campur semua itu keras, kalau keras nanti Lebih susah untuk mengatur tingkat pas adonannya, baik, makarannya segini, kemudian dikasih terigu sedikit demi sedikit Oke kalau sudah, ini adonannya masuk ke proses uleni Sambil ditambahkan terigu sedikit demi sedikit Untuk alasnya sendiri, disini gue pakai marmer ya, ukuran 60x60 Oke kalau dikasih masih lengket, kalian bisa menambahkan kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah ini adonannya sudah pas, jadi untuk tahu adonan pas apa enggaknya, kalian cukup menempelkan adonan ke tangan Kalau misalkan lengket, itu adonan masih butuh dicampurkan terigu Tapi kalau misalkan sudah bisa ditempelkan ke tangan, adonan ini tidak lengket, berarti ini adonan sudah pas Dan perlu diperhatikan adalah adonannya jangan terlalu keras, nanti akan susah untuk dicetaknya Dan tinggal pastikan semuanya, adonan ini kalis kecampur, tidak ada bahan dari terigunya ini yang masih menggumpal Untuk tekniknya kalian bisa perhatikan, jadi adonan digosok seperti ini Oke ini adonan sudah selesai Sebelum dicetak adonannya kalian bisa buka lebih dahulu Kurang lebih 5 menit lah ke dalam modas ini Setelah 5 menit baru adonan siap dicetak, ini tinggal tutup rapat Oke setelah 5 menit, ini adonannya sudah menyatu semua, ini siap untuk dicetak Oke, untuk 2-3 telur bebek Ini pakai 50-60 gram peradonan Kalau untuk pakai 4 telur bebek, atau bukan ada yang 5, itu 70-80 gram Oke, jadi tinggal disesuaikan saja Kalau misalkan berjualan, biasanya itu adonannya dibuat 50-60 gram dulu Nanti kalau misalkan ada yang mesen 4 telur, itu baru adonannya ditumpuk Oke, itu triknya Ini adonannya, tinggal dicetak Kalau yang belum biasa, nanti tinggal ditimbang Kalau sudah biasa-biasanya sudah paham ya Biasanya bagaimana sakarannya Dan adonan digunikan kembali Nah ini sudah jadi 2 Oke, 2 adonan ini Kemudian adonan ini tinggal di Olesi pakai bluebell ya Pakai margarin ini Supaya lebih bagus lagi Dan nggak gampang Atau baik Tangannya Kalian tinggal olesi pakai margarin Nah ini tinggal dikasih margarinnya Kemudian Adonannya tinggal di Olesi Olesi semua Pakai tangan Ini ukuran adonan sekitar 80 gram Kalau untuk 50-60 gram itu bisa jadi 3 Oke, setelah ini Oke, setelah ini Adonan Ditutup Nah ini biasanya didiamkan sekitar setengah jam Sama 1 jam Baru adonan siap dipakai Ini adonan yang sudah didiamkan Dan ini siap dipakai ya Untuk melebarkannya Pertama-tama Untuk areanya sendiri Begitu marmer Ataupun yang pakai granit ya Ini dikasih minyak terlebih dahulu Biar nggak nempel Ini tinggal ditatakan ke semua bagian Oke, kemudian adonannya tinggal diambil Nah ini Untuk adonannya Diratakan semuanya Biar tidak ada yang Bagian tebal sebelah Oke, kemudian untuk tangan kanan ini di bawah Tangan kiri di atas Oke, ini adonnya ya Udah bagus Dan juga tidak robek Oke, teman-teman Tadi gue udah ngejelasin Dan juga ngasih tau kepada teman-teman semua Bagaimana caranya membuat adonan martabak telur yang wangi dan juga kurih resepnya asli beragang Nah ini bisa teman-teman aplikasikan di rumah Yang sedang latihan Maupun yang sudah berjualan martabak telur Oke, tunggu episode selanjutnya Dari gue Tips & Trick Martabak Untuk maksimalkan Masalah martabak kamu Bersama bulu biar tergantikan Tadi gue kurang lebihnya Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh